Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 7 penyebab penyakit asam lambung. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami asam lambung berlebih, teman-teman dapat mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Nah, mari kita akan bahas secara cepat ya, supaya tidak berlama-lama lagi. Yang pertama adalah, sering makan yang pedas, asam, atau berminyak. Nah, mungkin bagi teman-teman saat ini, yang sedang mengalami asam lambung berlebih, atau sering mengalami asam lambung berlebih, coba dicek makanan yang sering dimakan. Apakah sering makan makanan yang pedas, asam, atau berminyak, atau mungkin ketiga-ketiganya. Makanan ini memang enak sekali ya, tetapi kita harus tahu, ini juga salah satu penyebab asam lambung berlebih. Dan selain itu, juga bikin kolesterol kita jadi naik. Nah, ngomongin soal asam lambung berlebih, kenapa sih makanan yang pedas asam dan berminyak ini dapat menyebabkan asam lambung berlebih? Karena makanan pedas, asam, dan berminyak ini, menyebabkan rusaknya cairan pelindung lambung dan mengiritasi sel yang memproduksi cairan pelindung. Dan menurunkan produksi cairan pelindung dan memudahkan asam lambung itu merusak dinding lambung. Jadi, selain asam lambungnya itu berlebih, itu juga merusak lambung. Sehingga makanya, nggak heran ya, kita bisa mengalami adanya tukak, tukak lambung itu kayak ada luka di lambung, karena terlalu sering mengkonsumsi makanan yang pedas, asam, dan berminyak ini. Yang kedua adalah, sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula atau karbohidrat. Nah, mungkin bagi teman-teman ya, suka makan makanan yang mengandung gula atau karbohidrat ini, dapat memicu asam lambung itu jadi berlebih juga. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang suka ngemil atau makan nasinya banyak, nah, teman-teman coba dikurangi ya. Karena karbohidrat atau rendungan gula itu membuat aktivitas bakteri itu menjadi berlebihan. Sehingga produksi asam lambung itu menjadi tinggi ya, dan menurunkan kemampuan regenerasi sel. Yang ketiga, jadwal makan tidak teratur. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini, yang mungkin sedang kuliah atau kerja, yang seringkali makanannya itu ditunda. Mungkin karena ada deadline ya, tugas atau pekerjaan, makan sehari cuma sekali atau mungkin makanannya tidak teratur atau dirapel. Nah, itu berbahaya ya. Karena selain badan kita juga jadi tidak sehat, ini lambung juga jadi tidak bagus ya. Produksi asam lambung itu jadi berantakan. Jadi, tubuh kita itu kan punya jam internal ya. Produksi asam lambung itu ada jamnya. Dan selain itu, juga dapat merusak lambung sendiri ya. Karena kan gak ada yang dicerna, akhirnya ya jadi bisa terjadi luka ya kalau kita terus melunda makan atau jam makan tidak teratur. Jadi, teman-teman harus makan yang teratur supaya asal lambungnya jadi gak berlebih. 4. Sering minum kopi, teh, soda, atau alkohol. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka ngeteh, ngopi ya. Apalagi mungkin yang berkarbonasi, apalagi yang alkohol. Nah, kalau bisa dikurangin. Nah, ini bukan karena kopinya gak bagus atau apa ya. Karena memang lambung kita itu ada yang sensitif. Mungkin ada juga yang kuat. Jadi, kalau bisa teman-teman kurangin supaya asal lambung kita jadi gak berlebih. Lalu yang kelima adalah sering bergadang dan tidurnya tidak teratur. Nah, ini juga menjadi tanda kutip penyakit orang zaman sekarang ya. Jarang tidur, tidurnya telat, tidurnya larut malam. Mungkin kelihatannya gak masalah ya. Tapi, ini juga merusak produksi asal lambung dalam tubuh ya. Jadi, dalam tubuh kita itu kan setiap jam itu apalagi jam malam itu harusnya kan ada jam istirahat. Yang dimana ada penyembuhan atau pemulihan sel-sel baru dalam tubuh kita. Tapi, kalau kita bergadang di turun yang gak teratur, itu akan menghambat pemulihan sel-sel tubuh kita. Secara khusus di lambung kita ya. Yang keenam, jarang konsumsi makanan sayur atau buah. Nah, ini juga pemicu. Kalau teman-teman zaman sekarang ya, sukanya fast food atau mungkin gorengan kayak tadi asam, makanan yang berminyak atau pedas gitu ya. Kalau bisa imbangi dengan makan makanan sayur ya atau buah. Karena ini juga dapat menyeimbangkan pH di dalam lambung kita ya. Kalau misalnya kita gak mau makan buah atau kita jarang makan buah dan sayur, itu membuat aktivitas bakteri dan sistem imun tubuh kita jadi berantakan dan menurunkan kemampuan regenerasi sel. Jadi tubuh kita juga sakit dan otomatis kulit juga gak sehat. Lalu yang ketujuh adalah terlalu sering stress. Nah, mungkin bagi teman-teman juga sekarang zaman yang sering kali banyak tuntutan, banyak tekanan jadi stress. Nah, sebenarnya gejala 1-7 ini kebanyakan dialami oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau bisa dikurangi stressnya, yaitu gimana caranya kalau saya kalau sudah buntu, sudah sumpek, saya gak mau paksa kerjain. Saya alihin ke yang lain, main game bentar atau istirahat bentar supaya pokoknya gak stress. Karena apa? Kalau stress itu juga memicu asam lambung jadi berlebih. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman dan membuat teman-teman menjadi lebih sehat lagi. Asam lambungnya juga gak berlebih lagi. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax